Intro Hai, Assalamualaikum, berjumpa kembali nih Kali ini gue bakal bahas sepeda yang satu ini Yaitu sepeda Trill Vervent 1.0 2021 T120 Warnanya udah keren banget nih Kira-kira speknya apa aja dan harganya berapa You stay tune sampai habis Di bagian breksetnya menggunakan Tektro Dan Tektro ini setingkat dengan Shimano MT200 Di bagian shifternya menggunakan shifter Dioré 10-speed Dan untuk Dioré M4000 ini tanpa indikator Jadi terlihat simple Di bagian kemudinya menggunakan flat bar dengan panjang 7-60mm Di bagian stemnya menggunakan panjang 50mm Dengan diameter 31,8mm Di bagian headset sudah menggunakan headset model Tepor Dan untuk forknya menggunakan fork dari Exhibit dengan Treppel 120mm Di bagian extensionnya berwarna hitam Yang pastinya sudah dilengkapi dengan pengunci Dengan sistem air suspension Dioré 10-60mm Bagian hub depan masih menggunakan hape lor, dengan panjang 100mm, dan hole-nya 32 hole. Di bagian rims-nya sudah menggunakan double wall, dan untuk bannya menggunakan kenda tire. Dengan ukuran 27,5mm, 220mm. Untuk di bagian grid-nya, ini tidak terlalu kasar, bisa kalian pakai di dua track. Lanjut ke bagian framenya, ini keren banget detailnya, ada bagian lengkungnya di bagian top tube. Yang pastinya frame ini sudah inner kabel, warnanya ini warna putih, bukan glossy tetapi doff, dan gradasi atau tulisan berwarna hitam. Sepeda terlihat elegan, dan pastinya keren banget nih. Di bagian lingket-nya sudah menggunakan bearing. Untuk di bagian rear shock-nya, menggunakan EXA FROM RL582. Menggunakan double pentil, dan ada penguncinya di bagian atas, dengan panjang 190mm. Di bagian belakang chainstay ada tambahan seperti ini, yang berfungsi untuk menambah kekuatan di bagian chainstay. Dan berfungsi juga untuk mengikis tanah jika tanah terlalu tebal di bagian ban. Di bagian crankset menggunakan 32T yang sudah holotech, dengan panjang arm 170mm. Yang dilengkapi juga dengan pedal yang sudah berbahan aluminium. Di bagian sprocket-nya menggunakan 1146T, sudah lumayan banget. Di bagian RD-nya menggunakan RD-Diore M5120, yang sudah ada penguncinya. Untuk sprocket-nya ini lumayan besar, bisa kalian besarin lagi. Jadi 27,5-2,30 ya. Perlu kalian ingat juga, semakin besar ban akan semakin berat ketika kalian goes. Untuk saddle dan seatpost-nya, menggunakan merek Thrill dengan ukuran 30,9. Nah, gimana nih menurut kalian? Spek-nya udah ajib banget, udah pake Diore, double suspension pula. Speed-nya udah 10 speed juga. Dan untuk harganya dibanderol dengan harga Rp 8.140.000 untuk Pulau Yawa. Yang perlu kalian ingat, harga dan spek bisa berubah sewaktu-waktu. Harga Rp 8.000.000, kalian udah dapet sepeda yang ajib banget nih. Dan segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah. Oke, see you next video. Bye! Sub indo by broth3rmax